1, 2, 3 Hap, sekali lagi ya Pintar Aduh, aduh Ini doyan, apa lapar Gede nih nih Macam-macam anjingnya, tapi siapa sangka Ini kita lagi ada di shelter nih Alias panti asuannya anjing-anjing Berbagai res anjing, campuran juga ada Disini semuanya Lengkap, harganya juga ternyata mahal-mahal Sayang kalau diterlantarin ya kaya Bunda Panananda Hayo, nyangka gak Kalau Yaksani lagi di tempat penampungan Tapi-tapi-tapi Penampungannya khusus Gak sembarangan Buat para anabul yang kehilangan rumah Namanya Animals Hope Shelter Indonesia Oh iya, jangan kaget juga ya Kalau datang kesini yang ngehuni anjing-anjing sultan Aka ras kelas atas Nih, mixed breed kaya si Domnya juga ada ya Banyak, ya mixed breed Semua, hampir semua jenis deh Dari anjing yang biasa sampai anjing yang mahal Bahkan tahun lalu kami itu ada anjing yang termahal Itu jenis breed den Almost 150 juta Dan itu diterlantarin 100 jutaan diterlantarin Diterlantarin dan mau dimakan Eh tapi kak, disini bisa adopsi juga kan ya? Wajib Itu kata kami open-adopsi dan gratis Tidak dikenakan biaya Dan mostly yang sudah kita open-adopt itu Sudah divaksin, sudah disteril Jadi calon adopternya itu enak Tinggal ngerawat aja di rumah Jadi, panti asuhan para anabol Sudah sejak 2015 Panda Chris setia jadi orang tua asuh Dari sekitar 150 anjing Tuh, baru dateng aja Udah pada langsung cari perhatian aja mereka Soalnya pada dasarnya anjing itu Emang satu yang ramah dan suka bermain Makanya, banyak yang bilang Kalau anjing itu adalah sahabat sejati manusia Kalau E-pop bilang ma, BFF Best Friend Forever Background mereka datang dari Berbagai macam penderitaan ya Jadi sekalinya mereka mendapatkan Kasih sayang manusia Manja Muncul, secara narutnya Maksud mereka muncul Apa namanya Sifat manjanya itu keluar Jangan disalah arti Bukan mereka lagi naik-naik dikiranya galak atau apa Enggak Jadi mereka yang kayak gini kan Mereka tuh senang dielus Minta dielus Langsung aja yuk Sama salah satu primadonanya disini Ada Blanco, si Alaskan Malmut yang imut-imut Ini kayak si Blanco ini Ini kan sebenernya anjing bagus ya Banyak, banyak banget Dia ras apa sih ini Yang ini Siberian Husky Sementara yang ini Chou Chou Banyak banget Seperti yang disini yang mas-masnya lihat Banyak anjing ras Yang berakhir di shelter kehidupannya Padahal anjing-anjingnya sebenernya Yang kalah dirawat dengan baik Blanco, Blanco, it's a key Ganteng-ganteng Luksius, stop Luksius, luksius Nah, padahal Kalau dirawat dengan benar Dirawat dengan baik Mereka ini Bulunya seperti ini nih Setelah kita rawat jadi bagus kan Setelah perawatan di shelternya jadi bagus Artinya apa? Mereka ini benar-benar Membutuhkan orang yang memiliki komitmen Seumur hidup menerawat oreko Gak kebayang ya bun Kau bisa ada Yang rela ninggalin si Blanco Yang sekali kenal Pengennya nempel terus kayak perangkul Gak sekedar menyelamatkan anjing-anjing aja bunda panda Aktivitas para anak bul pun tetap dijaga Salah satunya Olah raga buat mereka tetap sehat jiwa dan raga Tapi ada juga nih Yang kayaknya malah lagi asik pacaran berduaan Ada yang punya cerita romantis Di tengah shelter ini Ada si Justin sama Selena Selena tuh Walaupun kisah cinta mereka di dunia nyata Kuplup ya Tapi disini masih awet Langgung disini mereka malah Tapi kalau ceritanya si Justin sama Selena Ini mereka emang dari awal pasangan atau baru disini sih? Awal pasangan Jadi sama ownernya Mereka satu owner Justin dan Selena satu owner Karena mereka alasannya pindah ke apartemen Dan di apartemen Gak boleh Saya gak boleh bawa anjing Jadi mereka ditinggalkan sini dari 2018 Klasik ya klasik Selalu menjaga kesehatan juga asupan para anak bol Panda Chris gak pelit soal makanan Daging ayam selalu jadi santapan per hari buat para kesayangan Plus treatment alas salon alias grooming yang gak boleh skip Karena gimana pun penampilan mesti selalu cetar membahana Ini giliran bagus kita mandiin ya mas ya Ini satu keeper nih orang tua orang tua asu anjing Karena anjingnya ratusan megang tiga anjing biasanya Kalau soal mandinya sih situasional Kalau misalnya kotor banget lebih sering lagi mandinya Tapi buat yang lagi sakit sama yang habis vaksin biasanya itu diindarin untuk gak dimandi dulu Karena daya tahun tubuhnya lagi lebih dijaga ya mas ya Selain itu meski berasal dari berbagai tempat juga latar belakang Semua anjing di Animal Hope Shelter sudah semua divaksin Dan dipastikan kesehatannya 24 jam Dokter khusus hewan stand by demi memantau para anak bol kesayangan Uh emang ya Kalau dirawat layaknya keluarga sendiri Pastinya mereka juga akan menyayangi kita sepenuh hati Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!